Ya, pemirsa gempa berkekuatan 5,2 Magnitudo yang mengguncang kota Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak, hingga korban jiwa tenggelam ke laut. Ya, dari data sementara setidaknya ada 4 orang yang dilaporkan tewas. Rekaman video amatir memperlihatkan dasyatnya gempa Magnitudo 5,2 yang melanda kota Jayapura kami siang, mengakibatkan bangunan restoran di pinggir laut Ambruh tenggelam. Saat kejadian, ada 8 orang di antaranya pekerja dan tamu sedang makan di restoran. Tak lama, bangunan yang mereka singgahi, Ambruh. Evakuasi para korban di rumah makan itu berlangsung dramatis. Petugas menemukan seorang perempuan dari reruntuhan bangunan restorannya Ambruh ke laut. Nas, nyawanya tak terselamatkan. Evakuasi ada 7 ya, 7, kemudian setelah dicek, nanti kami pastikan lagi ya, kami pastikan lagi, ada 4 itu yang meninggal dunia ya, kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. Selain restoran, gempa yang terjadi selama 3 detik itu juga merusak bangunan lain seperti mal, rumah sakit, dan showroom mobil. BNPB setempat meminta warga untuk tetap waspada dan menghindari bangunan berlantai guna mengantisipasi gempa susulan. Pihak BMKG memperkirakan terjadinya gempa akibat adanya aktivitas tektonik sesar aktif di daratan dengan kedalaman 10 km atau disebut gempa dangkal. Kondisi bebatuan yang mudah patah mempengaruhi patahan bebatuan yang lainnya, sehingga gempa dengan kekuatan magnitudo berbeda-beda sering terjadi di kota Jayapura dan sekitarnya. Aktifitas nanti juga akan menurun dengan sendirinya apabila energi semakin lama semakin habis, seperti itu ya. Tapi masyarakat tidak perlu terlalu panik, yang penting bagaimana kesiapan masyarakat, dibangun rumah yang benar, masyarakatnya kalau ada sesuatu segera menjauh dari rumah bangunan yang sudah lapo, kemudian rumah-rumah yang dilereng-lereng juga harus hati-hati, waspada, apalagi kalau tunjang dengan musim hujan gitu ya, lebih waspada lagi. BMKG mencatat dalam dua hari terakhir terdapat 1.078 kali gempa, di mana 128 kejadian gempa dirasakan oleh masyarakat Jayapura. Tim Liputan melaporkan.